Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke dukom tutorial kepada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan aplikasi Microsoft Excel nah sebelumnya saya sudah banyak menjelaskan tentang aplikasi office yaitu Microsoft Word nah disini aplikasi office itu ada banyak ya sini saya tunjukkan dulu nah nah disini akit saya menggunakan Microsoft Office 2013 nah disini ada banyak aplikasi office nya nah yang sering kita gunakan dalam perkantoran atau di sekolah atau tempat kerja disitu biasanya kita nah jadi untuk Microsoft Word ini aplikasi untuk pengolah kata najat terus aplikasi Excel untuk pengolah angka nah satu lagi aplikasi powerpoint ini untuk presentasi nah ini tiga aplikasi yang sering digunakan dalam dunia kerja ataupun sekolahan nah ini nah kemarin saya sudah menjelaskan tentang aplikasi Microsoft Word Hai nah jadi untuk kali ini saya akan memperkenalkan dulu menu-menu aplikasi Microsoft Excel 2013 Hai apa aja yang digunakan Nah kita langsung simak ya sebelum saya mulai jangan lupa jika teman-teman suka jangan lupa like subscribe dan share oke nah disini langsung saja kita lanjut disini saya sudah buka aplikasi Microsoft Excel pengolah angka nah disini bedanya sama aplikasi Word dia ada lembar kerjanya dia bentuknya kolom dan baris kotak-kotak ya ini Excel nah untuk menu-menunya ini hampir sama-sama Microsoft Word dan tapi ada sedikit perbedaan nah untuk menu home ini sama ya untuk untuk membesarkan huruf ini sama kayak di Word di PowerPoint sama Excel nah ini untuk ganti jenis tulisan ya kita ganti jenis tulisan ini di menu home masih untuk tebal miring garis bawah yang sama ya terus disini untuk border no border nah ini untuk garis dan buat tabel ini untuk warna ya ini untuk warna kolom baris ini untuk warna tulisan ayo terus nilai sama ini ratakan rata kanan-kiri rata nah terus sampai si margin untuk menggabungkan sel dan baris ini margin marge terus ini ada copy paste cut nah disini juga ada terus di menu insert juga disini ada pembuatan tabel setelah itu memasukkan gambar juga ada setelah itu yang sering kita gunakan disini ada membuat Hai apa Hai gambar Hai diagram ya ini untuk insert P dia gambar bulat karena tidak ada datanya kita tidak bisa ini untuk diagram batang nah ini ya untuk untuk diagram ini sampai textbox sampai ini rumus untuk rumus nah terus di menu backlight sama kita bisa untuk mengatur kertasnya untuk mengatur set area untuk ngeprint nah disini kita juga bisa ngeprint lewat Excel ya kita blok dulu mana yang kita mau print nah juga bisa terus untuk formula juga untuk rumus-rumusnya sama ada data ini mungkin di word tidak ada di Excel disini ada short sama untuk mengurutkan nah view dan review dan view nah nah cara menggunakannya yang pertama disini saya akan memperkenalkan disini untuk ini ya yang saya blog ini abcd nah ini namanya kolom ya setelah itu kalau yang 123 ini namanya baris nah ke bawah baris ke samping kolom nah ini itu terus terus disini set ya kita misalnya di dalam satu file simpanan kita banyak set juga bisa Nah kita tambahkan set nah ini ini set satu misalnya set satu ada isinya kedua ada ketika ada isinya disini nah ini ini set satu set dua jadi berbeda berbeda isinya tapi tetap satu file Nah itu kita juga bisa mengganti nama set misalnya klik kanan pada set yang kita mau ganti kita rename nah kita misalnya ganti dengan coba nama coba setelah itu kita enter nah ini nama set kita ganti coba nah ini kita juga bisa ganti tes nah nah misalnya ini kelebihan kita mau hapus saja set ini tetap klik kanan delete delete nah jadi kita bisa hapus setnya kalau kita kebanyakan nah minta tambah lagi setnya kita mau insert atau kita mau geser nah gitu ya kita masuk set coba nah jadi dalam disini di Excel ini dalam satu file simpan bisa kita banyak set nah jadi misalnya disini folder coba ini folder test beda lagi nih folder apa nah jadi sebanyak yang menyimpan set atau data di satu file itu ya terus ini bisa buat Scroll kanan kiri ya ini berat Scroll atas bawah ini untuk besarin ngezoom lembar kerja besarin kecilin nih tuh besarin kecilin ini ini akurannya nah misalnya kita mau menulis di kolom misalnya kita mau menulis di kolom B2 nah berarti kolom B baris 2 misalnya kita mau nulis di kolom C3 nah C3 berarti kolom C baris 3 selain kita mau menulis klik kursornya kursornya kita letakkan disitu kita klik setelah itu kita bisa langsung ketikan misalnya nama sebelahnya nama sebelahnya alamat terus sebelahnya disini umur nah nih misalnya ini ya nah disini ada no nomor saya nomor satu nah kita mau nomor satu ini nomor dua nah jadi kayak gitu ya terus misalnya kita nama misalnya Andi nah kita geser lagi kita bisa menggunakan diklik pakai mouse atau bisa menggunakan tombol di keyboard panah kanan kiri atas bawah ya untuk memindahkan fitri alamat misalnya jalan jalan mawar jalan melatih mur 12-15 nah ini ya ini misalnya nomor ini ukurannya kolomnya ini terlalu besar kita bisa kecilin kolom nah kita geser saja nah ini nah jadi kursor ini kita lekatakan di antara baris di atas ini jangan di atas antara kolom A dan B nah kita klik kiri tarik kita mau besarin apa kecilin ditahan kalau sudah ngepas kita lepaskan nah itu bisa namanya kurang lebar sama kursonya kita letakkan klik kiri tarik tahan nah terus jalan juga tarik tahan ini kecilin tahan nah itu it baris juga sama ya biaris juga bisa kita besarin nah tapi kadang baris itu bisa kita menggunakan artis sel ya Nah itu itu untuk besarin kolom dan baris Nah itu setelah itu kita mau buat garis Nah kita blog saja kita blog yang mana mau kita buat balis kolom misalnya kita blog ini setelah itu kita disini pilih ini border kita pilih alborder jadi ada barisnya semuanya misalnya kita mau ganti untuk judulnya nomor nama alamat ini kita agak besarin ukurannya Nah kita blog ya blog saja klik sini dulu atau lewat sit dari sini atau sini klik sini dulu kita klik kiri tarik klik kiri tarik yang mana kita mau blog nah hanya ini saja kalau sudah kita lepaskan nah itu ya setelah itu kita ganti nah ukuran 14 ini untuk tebal huruf lain untuk rata tengah nah terus ini untuk ganti jenis huruf nah ukuran terlalu besar kecilin lagi nah itu ya Nah itu ya mau ganti warna tulisan nah juga bisa warna merah itu itu jadi khususnya itu ya terus ini yang isinya kita mau blog juga sama ya kita mau klik sini dulu kita bisa pakai keyboard atau pakai mouse Nah kalau pakai keyboard kita tekan CTRL ya kita tahan TTRL kita mainkan panah ya tahan shift ya tahan shift kita mainkan panah kanan kiri bawah nah jadi atau juga bisa menggunakan mouse klik kiri klik tempat sini dulu klik kiri tarik yang mana kita mau blog Nah jadi sebelum kita edit kita blog dulu mana yang mau kita edit atau tengah nah tetap tengah saja kalau sudah di klik sembarang tempat nah ini sudah bentuk nah itu ya mungkin itu saja untuk pengenalan Excel nya nanti tunggu saja tutorial Microsoft Excel selanjutnya jika teman-teman suka untuk video saya jangan lupa subscribe like dan share tunggu tutorial saya selanjutnya saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih